Sahabat Putri Daka atau SPD melaksanakan lomba memasak Kapurung, Paco dan Parede dengan mengangkat tema karavan lokal yang diselenggarakan di gedung MCH Kota Palopo Kamis 30 Juni 2022. Menurut Putri Daka selaku penyelenggara Giatan mengatakan bahwa awalnya jumlah peserta yang hendak mengikuti lomba tersebut sebanyak ribuan orang peserta. Namun karena kondisi gedung tidak memungkinkan, maka ia membatasi peserta yaitu sebanyak 400 orang lebih saja. Untuk diketahui bahwa total hadiah yang diperlombakan yaitu sebesar 15 juta rupiah dan menjadi pemucara TOR seluraya dalam ajang perlombaan masak Kapurung sambil berjoget. Jadi kalau untuk kegiatan hari ini lomba masak Kapurung saya mengangkat ke SPD, komunitas saya mengangkat ke arifat lokal bagaimana bisa kita naikkan makanan-makanan khas kita ya. Makanan khas kita Kapurung, Paco, Lawak, Terus Parede. Jadi ada tiga menu yang kita perlombakan. Jadi untuk peserta saat ini itu sebenarnya peserta kaget seribu ya. Cuma kita membatasi karena melihat kapasitas gedung. Jadi yang ada itu 400 ibu-ibu yang berlaga hari ini yang memasak. Jadi ada 400 peserta. Hadiah yang diperebutkan? Hadiah yang diperebutkan totalnya sekitar 15 jutaan. Ini pecakan rekor seluruh raya ya? Ya, pecakan rekor seluruh raya ya. Selentak ibu-ibu memasak sambil berjoget. Tujuannya menghibur ibu-ibu, apalagi ini kan momen libur sekolah. Jadi ibu-ibu yang tadinya beraktifitas antara anak ke sekolah, kita memberikan ruang untuk ekspresi bagaimana ibu bisa menyediakan. Baik, jika ada peserta yang juara nantinya, selanjutnya untuk apa? Jadi saya berlakukan kepada komunitas, kita ada piala bergilir. Dan piala bergilirnya itu nanti kita ada kegiatan cepat berkah yang memang ketika menjadi juara, semua handle untuk Jumat Berkah yang kita laksanakan itu nanti jobnya kita kasih ke ibu-ibu pemenang yang memegang piala bergilir. Jadi piala bergilir ini nanti ketika kita membuat pertandingan lagi, ini bisa saja bergilir ke serta lain. Jadi, atau bisa saja pialanya ditentahankan seperti itu. Ya, baik terakhir mungkin harapannya, Bu. Harapan saya buat ibu-ibu, sekarang kan banyak banget berita-bita, ibu-ibu stres, ibu-ibu anak, jadi banyak sekali kejadian ada yang ibu-ibu yang memang depresi. Jadi inilah kita merupakan kegiatan-kegiatan positif menghimpun ibu-ibu, emak-emak yang ada di rumah sehingga bisa mempunyai ruang, berekspresi dan lebih happy. Jadi, ini kalau boleh tahu perserta dari mana, Ki? Serta dari mana, Ki? Berapa orang, Ki, perserta? Empat orang. Rencananya nanti mau masakan apa ini? Apa harapannya untuk mengikuti kegiatan ini? Untuk diketahui bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menghibur para peserta, utamanya ibu-ibu di momen libur sekolah, serta memberikan ruang untuk ibu-ibu berekspresi bagaimana ibu-ibu agar bisa happy. Bagi juara satu nantinya, akan diberikan piala bergilir serta uang tunai sebagai pemenang lomba. Sehingga nantinya akan diberikan uang pekerjaan bagi pemenang untuk membuat menu makanan di setiap hari Jumat atau Jumat berkah. Putri berharap agar ibu-ibu yang sehari-harinya melaksanakan tugas di rumah baik itu mengurus anak dan lainnya. Maka diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini agar bisa menghibur ibu-ibu yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Baik ibu-ibu yang ada di rumah sehingga bisa memberikan ruang untuk berekspresi dan bisa happy. Dari gedung MCH Kota Palopo, Reporter Suria TV, Ayong Darman mengabarkan. Terima kasih telah menonton!